Intro Baru-baru ini, Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace menyatakan bangga dengan senjata nuklir yang dimiliki NATO. Ia mengklaim persenjataan itu telah membuat Rusia tidak berani mengancam perbatasan negara-negara aliansi. Perbicaraan di konferensi keamanan Munich, Wallace mengatakan perang di Ukraina telah mengingatkan NATO akan pentingnya senjata nuklir yang dimiliki oleh tiga anggotanya, yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan juga Perancis. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumbar insyarat berulang kali bahwa dia dapat menggunakan senjata nuklir dalam konflik di Ukraina jika eksistensi Moskau terancam. Wallace mengatakan krisis di Ukraina adalah pengingat bahwa NATO adalah aliansi nuklir. Benar-benar ada musuh di luar sana yang siap membangkitkan senjata nuklir, katanya seperti dikutip di The National Sabtu 18 Februari 2023. Mengumumkan invasi pada 24 Februari tahun lalu, Putin memperingatkan setiap ancaman terhadap Rusia akan menemui konsekuensi yang belum pernah Anda lihat sepanjang sejarah Anda. Saat Rusia mencaplok empat wilayah Ukraina musim gugur lalu, Putin mengatakan Moskau akan menggunakan segala cara untuk mempertahankan wilayahnya dan memperingatkan bahwa ini bukan ngertakan. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyuruhkan di akhirnya Perang Pedang Nuklir, sementara retorika Putin juga menuet tegurang langka dari Presiden China Xi Jinping. Ada juga banyak kekhawatiran tentang kemungkinan bencana nuklir yang terkait dengan pertempuran di dekat pembangkit nuklir Zaporizhia dan lokasi kecelakaan nuklir Chernobyl pada tahun 1986 di Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!